Intro Alasan PSSI resmi mempertahankan Sintayong sebagai pelatih tim nasi Indonesia sepertinya menarik untuk kita bahas Ya, belum lama ini nasib Sintayong di tim nasi Indonesia cukup dipertanyakan Pasalnya Sintayong gagal membawa tim nasi Indonesia tembus ke final VLAFF 2022 Bersedia dikanaskan VN6 di babak semifinal Meskipun gagal, pihak federasi melalui ketua PSSI Muhammad Iryawan memutuskan untuk mempertahankan Sintayong di kursi kepelatihan tim nasi Indonesia PSSI pun diketahui punya alasan sendiri untuk mempertahankan Sintayong Lantas, apa saja alasannya? Kita awali dengan yang ketiga, yaitu regenasi pemain yang sangat cepat Semenjak kehadiran Sintayong pada akhir Desember 2019 yang lalu Juru taktik asal Korea Selatan itu merombak seluruh isi pemain tim nasi Indonesia Ia banyak mempercayakan tim nasi Indonesia diisi oleh para pemain muda Yang mayoritas berusia kisaran 20-25 tahun Hal ini pun dinilai cukup bernampak baik dengan regenasi pemain tim nasi Indonesia Jika ini terus dilakukan, tim nasi Indonesia tidak akan kehabisan stok pemain muda yang potensial untuk kedepannya Kemudian yang kedua, lolos Piala Asia 2023 Iya, Sintayong memang dikenal pelatih bertangan dingin Yang bisa membawa perubahan dalam tubuh tim dan dipegang olehnya Benar saja ketika datang ke Indonesia, Sintayong memperlihatkan perkembangan yang signifikan Meskipun belum menghasilkan tropi bagi tim nasi Indonesia, Sintayong berhasil Mempersembahkan tiket putaran final ke Piala Asia 2023 untuk skuad Garuda Sekedar informasi, terakhir kali tim nasi Indonesia mentas di Piala Asia pada tahun 2007 yang lalu Kemudian yang terakhir peringkat FIFA, tim nasi Indonesia naik Iya, kehadiran Sintayong di dalam skuad Garuda benar-benar berdampak positif Bukan hanya bisa tembus ke Piala Asia 2023, ranking FIFA tim nasi Indonesia pun melasa jauh Dilansir dari lama resmi FIFA pada Februari 2020 atau 2 bulan ketika Sintayong menjabat Tim nasi Indonesia ada di peringkat ke 173 Kemudian pada Desember 2022 yang lalu, tim nasi Indonesia sudah berada di peringkat keurutan 151 dunia Dengan bertanya Sintayong di tubuh tim nasi Indonesia Tentu akan menjadi angin segar bagi pencinta sepak bola tanah air Selain itu, fans dia tim nasi Indonesia pun sangat menanti kejutan apalagi yang akan dilakukan oleh Sintayong di dalam skuad Garuda Padahal agenda terdekat Sintayong, Piala Asia 2020-2023 yang bisa menjadi pemanasan untuk Piala Dunia 2020-2023 Sintayong saat ini tengah pulang ke kampung halaman ke Korea Selatan Dan akan tiba di tanah air pada Februari mendatang